Di tengah situasi Israel dan Palestina yang kemarin memanas, sebuah rekaman percakapan Kepala Polisi Israel diduga bocor. Rekaman itu menyebut orang Arab membunuh satu sama lain karena sudah sifat alami mereka. Dikuti Tribunews.com dari Independent, Komisaris Polisi Israel Kobi Sabtai diduga membuat pernyataan rasis tersebut dalam pertemuan pribadi bersama Menteri Keamanan Nasional Sayapkanan Itamar Ben Gefir pekan lalu. Selama pertemuan itu, Ben Gefir berusaha menjelaskan tingkat kejahatan tertinggi di komunitas Arab di negara tersebut. Dalam rekaman yang bocor, ia mengatakan mereka membutuhkan penjaga nasional yang kuat untuk memerangi masalah. Percakapan yang bocor itu terjadi di tengah perselisihan antara keduanya. Pemerintah Israel baru saja setuju untuk membentuk penjaga nasional yang akan beroperasi di bawah Kementerian Ben Gefir. Namun para penentang, termasuk Kepala Polisi ini, dan juga pemimpin partai oposisi menolak hal tersebut. Mereka justru mengatakan penjaga nasional hanya akan berfungsi sebagai milisi pribadi Ben Gefir yang menjadi pemimpin Partai Kekuatan Yahudi Sayapkanan. Ben Gefir pernah menjadi Menteri Keamanan Nasional dalam Kabinet Benjamin Netanyahu. Tetapi, ia pernah dihukum pada tahun 2007 karena berpandangan rasis terhadap orang Arab. Ia juga mendukung kelompok yang dianggap organisasi teroris oleh Israel dan Amerika Serikat. Ia pun sudah didakwa lebih dari 50 kali atas tuduhan menghasut kekerasan atau ujaran kebencian. Sementara itu, Kantor Kepala Polisi Kobi Shabtai mengatakan pernyataan itu diambil di luar konteks dari percakapan pribadi keduanya. Mereka menyatakan keterkejutannya bahwa percakapan itu bisa bocor, yang menandakan bahwa pernyataan itu memang benar adanya. Namun, mereka tidak berusaha mencabut pernyataan Shabtai atau meminta maaf. Komentar tersebut pun pemicu kemarahan. Anggota Partai Oposisi menyuruhkan pengunduran diri Shabtai. Wakil Ketua Knesset dan juga Ketua United Arab List Mansour Abbas mengatakan Komisaris harus meminta maaf dan mencabut komentar jahatnya tentang masyarakat Arab dan Perdana Menteri harus mengutuk pernyataan ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!